Halo pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau masuk ke pura mangkun negara di awal video ini saya sempat keliru untuk masuk ke istana ini pemirsa tadi itu saya masuk ke pintu barat, harusnya ke pintu selatan istana mangkun negara Surakarta atau yang sering disebut dengan pura mangkun negara ini berada di kota Solo yang dulunya menjadi tempat pernikahan Kaisang Pengarap dengan Erina Gundono pemirsa ini udah, tapi ini bukan museumnya pemirsa jadi saya tadi naik krep itu masuk lewat pintu barat dikeluar lagi deh sekarang ini tiketnya harga Rp30.000, ini tidak termasuk turkai ramai juga nanti masuk lewat sana si kodipek buat naruh sepatu nah pemirsa disini saya dipandu oleh pemandu wisata muda karena saya memang kelompok kecil dan saya ini berdua dengan suami bareng dengan seorang wanita dengan ibunya jadi kita cuma berempat sedangkan untuk tamu yang datang berkelompok besar biasanya sih dari tour group ya yang jumlahnya di atas 20 orang itu dipandu oleh pemandu senior yang biasanya menggunakan alat pengelas suara nah pertama kita melewati air mancur ini pemirsa nah di tengahnya ini ada patung anak kecil ini adalah penggambaran mangkun negaran pertama karena memang tidak ada fotonya pemirsa lalu lanjut jalan ke pendopo yang cukup luas ini yaitu sekitar 3500 meter persegi disini kita harus melepas alas kaki ya pemirsa oke disini alas kaki dilepas masukin tas kita mau kesana bangunan berbentuk joglo ini mampu menampung hingga 10 ribu orang nah di bagian atasnya ada lampu gantung dari Eropa sebenarnya dulu itu dari lilin pemirsa tapi sudah mengikuti zaman sekarang sudah menggunakan bohlam nah disini juga terlihat ada beberapa kelompok alat musik gamelan ya pemirsa ini semua masih digunakan nah pemirsa disini ada di tengah-tengah ada 4 pilar dari kayu jati yang dipercaya jika kita memeluk dengan tangan dengan satu dengan lainnya bertemu itu akan tercapai keinginannya tapi kalau saya mana mungkin ya kalau bule-bule mungkin lah gitu nah pemirsa di atas di langit-langit itu juga ada beberapa lambang tentang kepribadian seperti kita harus menahan diri dari emosi dan sebagainya saya kurang ingat sih apa asjad tuh ya yang penting yang baik-baik pokoknya nah di bagian tepinya itu ada lambang zodiac pemirsa nah kita lanjutkan disini ada ruang keluarga yang cukup luas bentuknya segi 8 pemirsa kita hanya bisa sampai di terasnya aja disini yang bisa saya rekam saya tidak bisa merekam bagian dalam tapi saya sempat diintipkan oleh pemandunya jadi saya sempat lihat bahwa di bagian dalam itu adalah tempat rapat bagi keluarga bangsawan dimana ada banyak perabot-perabot kuno yang dari Eropa ada juga harimau hewan harimau asli yang memang diawetkan nah di kaca-kacanya ini berbingkai emas semua pemirsa oke kita lanjutkan perjalanan kita di bagian belakang pendopo nih nah ini disini kita sudah boleh menggunakan alas kaki pemirsa disini merupakan kediaman keluarga mangkun negaran yang di dalamnya sangat asri ya karena ada banyak taman dan bunga-bunga bahkan ada air mancurnya serta patung-patung Eropa juga banyak hiasan-hiasan apa perabot makan ya seperti cangkir, mangkuk, dan lain-lain pemirsa kalau kita mau jalan-jalan ke pura mangkun negaran ini dibukanya hanya di hari Senin sampai Sabtu saja kalau hari Minggu tutup untuk wisata ya pemirsa tapi kalau bisa kesininya jangan hari Selasa ya kebetulan saya kesini pas hari Selasa dan sepi gak ada pertunjukan apapun jadi di hari lainnya selain Selasa itu ada pertunjukan seni seperti seni gamelan seni tari dan lain-lain tapi datangnya juga jangan sore-sore ya keburu tutup pemirsa udah dulu jalan-jalannya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.